Sudara terkait Pilgub Sumatra Utara bakal calon Gubernur Sumatra Utara Bobi Nasution Surya direncanakan akan menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUP Adamalik Medan hari ini. Sebelumnya bakal calon Gubernur Sumatra Utara lainnya Edir Rahmayadi telah menjalani pemeriksaan kesehatan untuk kontestasi Pilgub Sumatra Utara. Direktur utama RSUP Adamalik Zainal Zafri mengatakan total 153 tenaga medis termasuk perawat dan analis dikerahkan untuk membantu proses tes kesehatan. Nantinya hasil pemeriksaan kesehatan ini akan diserahkan ke KPU Sumatra Utara pada tanggal 3 September 2024. Insyaallah sudah ada konfirmasi yang satu lagi akan datang di Nari Senit untuk ke syarat maju sebagai calon. Misalkan kesehatan tahun ini memang berbeda dengan tahun-tahun ini. Ada seperti tahun lalu misalnya MRI. MRI itu juga kita lakukan di sini. Dan kalau di satu hari banyak sekali yang datang kita sudah kerjasama dengan rumah sakit Putri Hijau. Nantinya semua akan dikelola oleh rumah sakit Adamalik. Sedara untuk mengetahui perkembangan terkini terkait pemeriksaan kesehatan Pilgub Sumatra Utara, kali ini kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Yulia Kizia. Yulia selamat pagi, pemeriksaan kesehatan apa saja yang akan dijalani pada hari ini? Dan pukul berapa rencananya Paslon Bobi Surya akan hadir di RSUP Adamalik? Ya baik Gita dan Saudara selamat pagi setelah melakukan rangkaian tahapan pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi Sumatra Utara. Selanjutnya dilakukan tahapan pemeriksaan kesehatan yang sudah dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus hingga hari ini merupakan hari terakhir tahapan tes kesehatan pada tanggal 2 September 2024. Dan kemarin bakal pasangan calon gubernur Edi Rahmayadi dan juga Hasan Basri sudah melakukan tes kesehatan pada tanggal 30 dan dijadwalkan hari ini akan dilakukan tes kesehatan pada pasangan Bobi Surya. Dan untuk waktu pastinya Saudara kami masih menunggu kapan nantinya bakal pasangan calon Bobi Surya akan melakukan tes kesehatan. Namun untuk informasi yang kami dapatkan dikatakan bahwasannya pasangan Bobi Surya akan melakukan tes kesehatan pada pukul 9 pagi nanti. Dan dari situasi pantauan kami di lapangan untuk hari ini masih sepi namun kami sudah melihat panitia tes kesehatan sudah mulai bersiap-siap untuk nantinya menyambut bakal pasangan Bobi Surya. Dan Saudara dapat juga kami sampaikan bahwasannya masih sama seperti tes kesehatan kemarin di mana bakal pasangan calon gubernur Edi dan Hasan melakukan pemeriksaan kesehatan. Nantinya akan dilakukan pemeriksaan kesehatan terkait tes kesehatan jasmani, tes kesehatan rohani, fisik, dan juga tes kesehatan antinarkoba yang bekerja sama dengan BNN. Dan juga Saudara dapat kami sampaikan bahwasannya dari pihak Rumah Sakit Umum Haji Pusat Adamalik Medan mengatakan ada perbedaan untuk tes kesehatan dari pilkada sebelumnya dengan pilkada yang sekarang di mana untuk tes kesehatan kali ini ditambahkan juga dengan tes kesehatan MRI dan juga MRG di mana untuk mengetahui fungsi otak dan juga organ dalam tubuh seperti itu. Demikian kita. Yulia ada informasi terbaru kah terkait dengan pemeriksaan kesehatan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Apakah ada tambahan jenis pemeriksaan yang baru untuk hari ini, Yulia? Ya baik Gita dan juga Saudara, jika ditanyakan apakah ada perbedaan tes kesehatan dari periode pilkada sebelumnya dengan pilkada yang sekarang seperti yang saya katakan sebelumnya di mana bawasannya untuk tes kesehatan kali ini ada penambahan di mana nantinya bakal pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur akan melakukan pemeriksaan kesehatan MRI dan juga MRG di mana nanti akan memeriksa fungsi otak dan juga organ dalam. Dan juga Saudara, selain itu nantinya akan ada pemeriksaan fisik dan juga jasmani terkait kesehatan psikis dan juga nanti akan ada tes antinarkoba yang bekerja sama dengan PNN. Dan juga Gita dan Saudara dapat kami sampaikan bahwasannya untuk pemeriksaan kesehatan ini akan diserahkan hasilnya kepada KPU pada tanggal 3 September dan nantinya akan diumumkan pada penetapan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara pada tanggal 22 September 2024. Dan untuk hari ini Saudara, informasi yang kami dapatkan dilakukan pemeriksaan kepada 4 bakal calon kepala daerah di Sumatera Utara. Antara lain, satu untuk Provinsi Sumatera Utara, dua Simalungun dan juga satu Pakpakbaran. Demikian Gita. Terima kasih Yulia Kezia melaporkan langsung dari Medan Sumatera Utara.